selamat menikmati 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 bagaimana cara memasukkan audio komentari jadi FM kita itu ada komentatornya jadi kayak VIVA atau FES gimana caranya pertama kita buka browser terlebih dahulu lalu kita ketikan appspot yang merupakan situs penggemar Google Manager disini kita bisa cari di apa namanya addons disini di addons nanti kita bisa cari di apa namanya order ya order eh sorry di order ya bener kemudian FM essential audio match commentary nah disini kita download file nya cukup WSD 1,5 Giga tapi tergantung internetnya teman-teman cepatannya seperti apa masuk omega jangan lupa login ya teman-temannya kadang dia dibatasi ini berapa downloadannya berapa apa namanya ukurannya kalau di atas kalau nggak salah di atas 3 itu harus punya akunnya gampang logistasi digampang cari oke kalau sudah selesai kita langsung buka file nya di showin folder nah ini file nya kita ekstrak ya apa namanya kita ekstrak ekstrak kiraja nah ini waktu ekstrak nya tergantung kecepatan pada media penyelamanan kita kalau SSD biasanya lebih cepat ya tunggu ekstrak sambil nunggu ekstrak kita buka aplikasi steam nya kita pilih disini games nya kita ganti dengan tools lalu setelah tools kita pilih yang apa namanya FM resort archive ya kalau belum download kita bisa download kalau setelah download kita launch ya ini untuk mengekstrak file yang bukan mengekstrak apa meng arsifkan file yang kita download tadi jadi kita disini pilihnya pilih create archive dari yang file yang tadi kita ekstrak oke file nya sudah di ekstrak ini ada dua nih cmarch viewer pc dan cmarch kita masuk ke sini create archive ya kita ambil file nya dari mana kita ambil file nya file download ya download nah ini soundpack nah ini kita pilih yang cmarch kita select nah taruh di mana cmarch nya itu kita bisa taruh di download aja oke dengan nama yang sama ya cmarch juga lalu kita save kemudian juga kita bikin lagi create cmarch yang pc select download nya kita taruh di mana taruhnya juga di sini ya di cmarch viewer pc kita save lalu kemudian ada create archive nah nanti file nya akan ada di sini ya kalau sudah apa namanya jadi ya file nya ada di sini cuman lagi di ekstrak dulu nih sampai selesai ya seperti itu oke kalau udah selesai biasanya menu nya akan baik lagi kayak gini gak ada loading lagi dan kita bisa lihat di sini file nya sudah terextrak ya 4GB 9GB bagaimana cara tahu ini 4GB dan 9GB kita lihat dari yang basic soundpack nya ini kita bisa baca properties nya nah ini 4GB yang ini 8,88 MB jadi demikian ini sudah terextrak semua lalu kemudian ini taruh di mana taruh di kita ini ya kita dua-duanya kita copy copy kemudian kita taruh di mana taruhnya di kita buka FM dulu kita masuk ke games nya nah ini sudah masuk ke games nya kita pilih di sini apa namanya pilih di browser local files nah di sini ya kita pilih di sini common pilih FM 2023 pilih data kita paste di sini ya nah kalau ada repass kenapa di repass karena sudah ada file yang sebelumnya ya yaitu c-march c-march kita replace saja nah setelah di replace lalu kemudian kita buka game webmanager nya teman-teman ya kemudian kita bisa apa namanya mainkan seperti itu ya sampai ini selesai ya prosesnya oke selesai dan nanti kita coba di game football manager nya ya dan kita coba buktikan di game ya apakah suara komentatornya muncul atau enggak saya volume nya saya kencang ini oke langsung saja kick off kita skip dan kita coba dengar apakah ada audio komentari seperti yang kita tunggu-tunggu yang kita file next tadi kita dengar coba nah ya ada komentarnya ya dan ya komentarnya keren banget ya jadi enggak sunyi-sunyi banget lah sekarang ada komentatornya jadi ini menarik 水 seru buat teman-teman untuk penghubungi kalau komen itu terima kasih sudah menonton video ini dan tidak selamat menikmati